Halo sahabat Scorpio, apa kabar? Ini adalah ramalan untuk Scorpio ya, untuk bulan Desember 2018. Jadi ini adalah general reading untuk Scorpio Sun, Scorpio Moon, dan Scorpio Rising Sign untuk periode bulan Desember 2018. Langsung kita mulai aja ya. Oke, at the bottom of the deck kita punya kartu Ace of Wands. Jadi ini adalah kartu yang menjadi overall energy kalian ya, di sepanjang bulan Desember 2018 ini. Ace of Wands adalah kartu di mana mungkin di bulan Desember ini Anda akan menemukan suatu permulaan yang baru ya, yang membuat kalian itu sangat antusias sekali, sangat senang dan antusias sekali dalam menjalani permulaan baru tersebut. Bisa berkaitan tentang hubungan asmara kalian, ya. Bisa juga mungkin Anda akan menciptakan suatu ide kreatif ya, di bulan Desember ini. Bisa berkaitan dengan pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Oke. Di sini kita mulai dengan kartu The Sun dan kartu Strength. Jadi kedua kartu ini menjadi energy kalian ya, di minggu pertama di bulan Desember ini. Kartu The Sun adalah kartu Leo, jadi Leo menjadi signifikan bagi kalian ya, di minggu pertama. Terus kartu The Sun adalah kartu yang berhubungan dengan kejelasan. Artinya mungkin di minggu pertama Anda akan menemukan suatu kejelasan ya, terhadap situasi kalian ya, jika mungkin di minggu-minggu sebelumnya semuanya masih samar-samar, tidak jelas, akan tetapi di minggu pertama ini Anda akan menemukan suatu kebenaran terhadap masalah kalian. Oke. Terus kartu Strength adalah kartu yang melembangkan kesabaran, jadi artinya Anda disarankan untuk memiliki kesabaran ya, lebih bersabar dalam menghadapi semua tantangan, semua masalah kalian di minggu pertama ini. Jadi, dengan adanya permulaan baru tadi ya, Ace of Wands, permulaan baru yang Anda dapatkan di minggu pertama ini, mungkin akan membuat kalian sangat senang sekali. Kartu The Sun adalah kartu yang melembangkan rasa kegembiraan, rasa kepuasan dalam batin. Jadi, dengan adanya permulaan baru tersebut, Anda akan sangat senang sekali dan merasa puas dalam hati. Ya, terus Anda juga disarankan untuk lebih bersabar ya, lebih tekun, lebih bersabar dalam mengerjakan peluang tersebut, dalam menjalani permulaan baru tersebut ya, di minggu pertama ini. Oke. Terus, at the foundation, kita punya kartu 5 pedang. Jadi, artinya di minggu pertama mungkin Anda akan mengalami satu bentuk konflik atau argumen ya, dengan orang-orang lain di sekitar Anda. Nah, jadi sangat sarankan sekali untuk menjaga komunikasi yang positif ya, dengan orang-orang lain di sekitar Anda di minggu pertama. Terus, bagian lain juga mungkin Anda akan mengalami suatu bentuk tantangan ya, dalam menjalankan permulaan baru tersebut tadi mungkin ya, di minggu pertama ini. Terus, at the recent past, kita punya kartu The Word. Jadi, ini adalah energi yang telah Anda hadapi di bulan-bulan sebelumnya. Oke, jadi artinya di minggu-minggu atau bulan-bulan sebelumnya Anda telah memasuki suatu siklus yang baru ya, siklus yang lama telah Anda berhasil lalui dengan baik, dan Anda telah memasuki siklus yang baru di minggu-minggu yang lalu ya. Bisa berkaitan dengan asmara, pekerjaan, dan sebagainya. Oke, terus disini kita punya kartu Queen of Cups. Jadi, water sign-nya Pisces, Scorpio, atau Cancer. Jadi, ini mungkin adalah kartu Anda sendiri ya, soalnya Anda water sign kan. Jadi, ini adalah kartu Anda sendiri mungkin. Terus, berarti kartu Queen of Cups ini adalah kartu di mana Anda disarankan untuk mendengarkan ituisi Anda ya, sebelum mengambil tindakan atau membuat suatu keputusan di minggu pertama ini. Jadi, ini ada hubungannya dengan permulaan baru tersebut ya, yang Anda dapatkan di minggu pertama. Jadi, Anda disarankan untuk lebih tekun dan bersabar ya, dalam menjalankan segala suatu hal. Juga, Anda disarankan untuk mendengarkan ituisi Anda ya, terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan atau membuat suatu keputusan penting di minggu pertama ini. Terus, energi yang Anda hadapi di minggu kedua adalah kartu Dua Cawan. Dua Cawan adalah kartu yang berhubungan dengan hubungan asmara ya. Jadi, mungkin di minggu kedua ini Anda akan fokus sekali dengan hubungan asmara kalian, dengan pasangan. Terus, bagian lain mungkin Anda akan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang Anda kenal ya. Bisa dengan pasangan Anda, dengan keluarga, dengan teman-teman yang lain juga bisa ya. Menghabiskan waktu dengan orang-orang yang Anda kasihi, yang Anda cintai, ya. Ya, orang-orang yang Anda kenal sebelumnya, oke. Terus, energi yang Anda hadapi di minggu ketiga adalah kartu The Hangman. Jadi, artinya di minggu ketiga ini, Anda disarankan untuk mundur sejenak ya, untuk memikirkan ulang keadaan kalian. Ya, untuk mengevaluasi kembali situasi kalian, agar mendapatkan sudut pandang atau perspektif membaru terhadap masalah kalian gitu. Jadi, Anda tidak harus terburu-buru dalam mengambil keputusan. Anda disarankan untuk mundur sejenak, untuk introspeksi dan mengevaluasi kembali semua progres yang Anda telah kerjakan selama ini. Ya, oke. Terus, posisi kartu di sebelah sini menggambarkan bagaimana orang lain, ya, orang-orang sekitar Anda memandang kalian itu di minggu ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu dua pedang. Artinya, di minggu ketiga ini, orang lain akan memandang kalian itu tidak berani mengambil keputusan, gitu. Jadi, orang lain menilai kalian itu bahwa kalian itu tidak berani mengambil keputusan di minggu ketiga. Walaupun mungkin dalam keadaan sebenarnya tidak demikian, akan tetapi orang lain berpikiran seperti itu di minggu ketiga ini. Oke. Terus, posisi kartu di sebelah sini menggambarkan apa harapan kalian dan apa bentuk kekhawatiran kalian di minggu ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu tujuh cawan. Ya, artinya mungkin di minggu ketiga ini Anda mengkhawatirkan bahwa itu Anda sedang, Anda mengkhawatir bahwa Anda itu akan bingung menentukan pilihan di minggu ketiga. Dikarenakan terlalu banyak opsi atau pilihan, Anda khawatir bahwa Anda itu kesulitan atau bingung. Anda khawatir Anda akan mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan di minggu ketiga ini. Oke. Terus, energi yang Anda hadapi di minggu keempat adalah kartu tiga tongkat. Artinya, di minggu keempat ini Anda akan fokus sekali dengan masa depan kalian. Anda akan bekerja dengan sangat giat sekali ya untuk mencapai target yang Anda telah tentukan selama ini. Anda akan menghabiskan banyak waktu, energi kalian ke dalam pekerjaan kalian di minggu keempat ini. Ya, jadi Anda akan fokus sekali dengan pekerjaan kalian di minggu keempat ini. Oke. Jadi, overall energy untuk kalian ada Ace of Wands tadi. Artinya, di bulan Desember ini Anda akan menemukan suatu permulaan yang baru yang membuat kalian sangat antusias sekali. Bisa berkaitan dengan asmara, pekerjaan, dan sebagainya. Oke. Kayaknya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.